Saya ditahan awal proses orang dihina, dibilang buka nomba, dibilang gila, dibilang gak tau waktu, dibilang kecap uang, hanya mikir kedua, kenapa? Karena mereka tidak pernah merasakan apa yang saya merasakan ketika saya merasakan, belum tentu mereka membantu, saya hidup sendiri, saya harus mencoba, karena saya adalah pejuang, saya tidak akan pernah menyerah, saya tidak akan pernah menyerah, kenapa? Karena dulu menyerah, sudah saya lakukan, tidak ada yang berubah. Teman-teman yang saya cerita, ingatkan kata saya baik-baik, Anda putuskan untuk menyerah, Anda putuskan untuk menyerah, Anda putuskan untuk don, Anda putuskan untuk baper, Anda putuskan untuk maras-maras, tetap di luar sana Anda harus mencoba. Tetap di luar sana Anda harus mencoba. Ketika nanti masanya, Anda sebagai insan manusia, sudah ditunjuk oleh Tuhan, sebagai Tuhan hubungan keluarga. Disitulah Anda harus mencoba, apakah Anda manusia, anak, suami, atau istri yang berguna, bermanfaat? Berarti orang yang Anda cekat. Atau Anda, di saat itu, hanya memikirkan Tuhan, terlalu berat ujian yang kau dapat, yang kau berikan kepada Tuhan. Pada Tuhan selalu memberi kesempatan, selalu memberi tenaga, selalu memberi pikiran, selalu memberikan kesempatan kepada hambanya yang siap memotong dari semisinya. Ada kesempatan, angkat hal kemarinan dua, ya. Pokoknya semisinya, hari ini kita berjuang, besok kita berjuang, seterusnya kita berjuang, karena kita adalah berjuang. Terima kasih, sukses itu.